Halo bro kali ini, kami mau review jujur film Transformers Rise of the Beast, yang baru saja tayang di bioskop. Sumpah kalau menurut saya pribadi ini merupakan film Transformers terepik, pertarungannya juga bagus, karena musuhnya badas dan upper power tidak mudah dibunuh. Beda hal di film Transformers sutradara Mikkel Bay, di mana musuh-musuhnya mudah sekali terbunuh, nah di film ini kamu akan melihat kekuatan dan upper power pasukan terorkons membantai anggota maksimals dan autobots. Di mana mereka hampir saja kebingungan untuk menghadapi ancaman Scorch dan pasukan terorkons, kalian pergi nonton di bioskop untuk menikmati CGI yang begitu bagus, apalagi ancaman Unicron begitu mengintimidasi membuat film ini seakan akan membawa kiamat pada bumi itu sendiri. Setelah saya nonton film ini dan keluar dari bioskop dengan begitu gembira melihat aksi yang telah ditampilkan di layar tidak mengecewakan. Ini menurut pendapat saya lho, nah langsung saja kita kumpas tuntas review film ini. Setelah lima tahun penantian, kisah robot alien Autobots yang datang ke bumi berlanjut ke sekuel terbarunya pada Transformers Rise of the Beast. Keberadaan alien robot ke bumi pada film sebelumnya diceritakan berawal dari peperangan yang muncul antara vaksi Autobots dan Decepticon di planet mereka, Cybertron. Ketika Autobots tersudut, maka pemimpin vaksi ini, Optimus Prime meminta salah seorang pejuangnya B-127 alias Bumblebee untuk mengungsi dan menggalang kekuatan sementara di bumi. Bumblebee turun ke bumi pada 1987. Usai mengarungi kisah dramatis, seraya mengemaskan dengan remaja perempuan bernama Charlie Watson, B kembali berkumpul dengan Optimus Prime dan anggota Autobots lain. Mereka hidup senyap di bumi tanpa diketahui manusia. Tujuh tahun setelah kisah B atau 1994 itulah yang menjadi latar waktu pada seri Rise of the Beast ini. Pada saat tersebut, Optimus memanggil semua Autobots yang ada di bumi karena kemunculan energi misterius yang memancar dari sebuah kunci ruang dan waktu. Dari kemunculan kunci itulah perang panjang antar alien robot dari Cybertron kembali berkobar. Dan kali ini perang itu jauh terlacak sejak beribu tahun lalu sebelum terjadi perang antara Autobots dan Decepticons. Pendahulu Autobots, Maximal, adalah vaksi yang menjaga kunci tersebut. Sebab, kunci ruang dan waktu ini menjadi incaran Unicron agar dia bisa bebas melahap berbagai planet termasuk bumi dan Cybertron juga menjadi ancaman yang serius. Nah, untuk memburu kunci yang menjadi sentral kisah Rise of the Beast, Unicron menugaskan pelayannya yakni robot ganas dan kuat bernama Scones. Ia bagian dari vaksi terorkon. Dalam trailer Rise of the Beast, keganasan Scorch terwujud misalnya dari upayanya menusuk Bumblebee di mana Bumblebee sempat terbunuh untuk sementara. Scorch memburu kemanapun kunci ruang dan waktu berada, termasuk ke planet tempat Maximal tinggal. Dan ketika Scorch mendatangi Maximal, fondasi kisah peperangan pada seri Rise of the Beast akan serupa dengan seri Bumblebee. Fondasi itu bertumpu dari adanya ketersudutan dari kedatangan Scorch. Maka seorang pemimpin Maximal meminta Optimus Primal dan kawan-kawan vaksinya untuk mencari ruang dan waktu lain demi mengamankan kunci tersebut. Terpilihlah ruang waktu itu, ialah bumi di masa depan. Sejak itu terungkaplah bahwa Optimus Primal dan para Maximal sudah lebih dahulu tiba di bumi sebelum Bumblebee datang. Selama ini, mereka tinggal berdampingan damai dengan manusia setempat serta mereka menjaga kunci itu tetap aman. Produser Lorenzo di Bonaventura mengonfirmasi bahwa Transformers Rise of the Beast merupakan sekuel atau pelanjutan dari film Bumblebee 2018. Tapi ini juga jadi prequel dari seluruh film sebelumnya. Jadi itu semacam ada dengan caranya sendiri, yang menurut saya bukan rebut karena itu masih karakter yang sama, kata Lorenzo saat konferensi pers di Marina Bay Sands. Perang Epic Non-Dramatik Sejatinya ketika Autobots mendeteksi pancaran energi kunci ruang dan waktu, aktivitas mereka di bumi tak ingin diketahui manusia. Namun, Noah Dias, yang diperankan Anthony Ramos, dan Elena Wallace, yang diperankan oleh Dominic Fisbeck, tak sengaja terlibat dalam operasi Autobots di New York dan Peru. Noah ialah seorang mantan anggota tentara dan ahli elektronik, namun hidupnya serabutan karena tak kunjung mendapat pekerjaan tetap. Sementara Elena adalah peneliti artefak yang kerap dipanggil pemagang oleh atasannya. Karena pengangguran, Noah mengutuskan menerima tawaran Rick, yang diperankan Tobin Wigwe, untuk menjadi pencuri mobil. Saat beroperasi mencuri porsi 964 Carrera Abu-Abu, ia malah masuk ke dalam tubuh Mirec yang merupakan seorang anggota Autobots. Adapun Elena berkaitan dengan semua ini, lantaran kekepoan dan kenekatannya mengoprek artefak kuno dan langkah yang isinya belakangan diketahui merupakan kunci ruang dan waktu. Padahal, ia dilarang melakukan itu. Kisah Noah dan Elena dan para Transformers pun menjadi ancaman pasukan teror cons. Noah dan Elena yang tadinya menjadi manusia inferior di antara sesamanya justru terlibat dalam operasi besar menyelamatkan bumi dari ancaman kehancuran. Seri Rise of the Beast bakal menyuguhkan adegan peperangan epik dengan kualitas CGI yang makin ciamik. Latar adegan peperangan di Peru dan Machu Picchu sebagai salah satu keajaiban dunia juga menjadi penyedap pandangan mata dalam film ini. Selain itu, kemunculan tokoh robot alien dan vaksi yang baru menjadi penyegaran dibanding seri-seri sebelumnya. Stephen Copley Sebagai sutradara film ini, agaknya menekankan pengenalan pada maksimal sebagai vaksi teranyar dan tersegar dalam semesta Transformers. Jika di seri-seri sebelumnya para robot alien bertransformasi sebagai mesin transportasi atau alat elektronik, maka pada seri ini para maksimal bertransformasi menjadi hewan-hewan buah seperti gorila, burung elang, badak, dan cita. Pertemuan Autobots dan maksimal pada awalnya memang sempat diwarnai ketegangan. Akan tetapi keduanya sejatinya berbagi visi dan misi yang sama untuk menyelamatkan bumi dan kembali ke tempat asalnya Cybertron. Sepanjang film vaksi Autobots dan maksimal bakal bahu-membahu memerangi Scords dan Terrorcons. Ketika itulah berbagai adegan dramatik mewarnai peperangan, munculnya perasaan keputusasaan, kehilangan, kesedihan, dan timbulnya harapan mewarnai film ini. Film ini tidak menampilkan karakter Decepticons yang biasa jadi musuh Autobots. Bagi penggemar antagonis satu ini, mungkin bakal merasa kehilangan karena kehadirannya lekat benak penggemar Francis Transformers. Namun itu tidak menjadi masalah karena kita bakal melihat aksi Terrorcons yang begitu epik dan overpower terlihat di film ini. Faksi baru di Transformers memang bakal mengunculkan penyegaran karakter. Tak lupa, humor juga menjadi salah satu penyegar film ini. Keberadaan peran Mirage yang diisi suaranya oleh pelawa kenamaan PT Davidson cukup pas. Tidak kurang, tidak lebih. Jika Bumblebee mengemaskan lalu Optimus Prime kaku dan berwibawa, maka karakter Mirage dipersonakan sebagai robot yang canggih dan humoris. Sebagai penutup, kurang rasanya jika tak mengatakan di film ini, bakal ada sejumlah adegan dan pos kredit yang bakal jadi kejutan hingga membuat penonton berdecak kagum sekaligus keharanan. Kagum terjadi lantaran sejumlah adegan dengan robot sedikit mengubah pakem transformasi robot di film-film Transformers sebelumnya. Sedangkan keheranan terjadi karena ketika adegan itu terjadi dan kita akan berpikir, loh memang bisa. Tubuh sebuah robot dikendalikan manusia mirip seperti Iron Man, ini keren dan terjadi di film Rise of the Beast, kalian harus nonton sih. Nah sekian aja review singkat kami untuk film Rise of the Beast, silahkan tonton sendiri filmnya di bioskop kesayangan Anda. Skor kami untuk film ini, 9,5 persepuluh karena saya terhibur dan banyak adegan yang membuat saya terkagum. Jadi wajar saya beri rating begitu tinggi untuk film Transformers ini. Ini pendapat pribadi saya. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar kami di bawah. Terima kasih telah menonton!